Halo, selamat pagi. Selamat datang ke sesion lain di sharing session. Nah kali ini kita punya guest yang spesial banget. Kali ini titlenya aja udah getting to know the other side. What is the other side? Bukan dunia sebelah gitu ya kelihatannya. Tapi ini adalah orang yang multi-talented dengan banyak faset hidupnya. Yang seru banget. Hari ini kita bakal ngobrol sama Mas Onadio Leonardo. Yang sebenernya memulai karirnya sebagai bassist di grup band metal. Oh, saya pikir ini adalah orang yang aku. Di grup band metal, KILMS atau Killing Me Inside. Pertama kali KILMS terbentuk di tahun 2005. Mengisi posisi sebagai bassist sampai tahun 2009 terpilih jadi vokalis. Wow. Dan kemudian pada tahun 2014 dia memutuskan untuk mundur dari band yang dibentuknya bersama sahabatnya. Tapi nggak untuk ninggalin dunia musik. Dia tetap bermusik namun dengan genre yang berbeda. Nah hal tersebut ditunjukkannya dalam sebuah proyek duo 1990-1990 yang digarak bersama Widi Fira. Kemudian di 2019 dia juga membentuk band Leon, The Lion of Leon, Crack Me Later, Mas Onad, bersama Niko Al Hakim dan Rudy. Nah nggak hanya itu juga aktif membintangi film layar lebar. Jadi dia adalah aktor sekarang. Pretty Boys 2019. Yang terbaru dan rilis keluarga selamat juga dimintangi bersama Widya Wati, Indro Warkop, Orora Ribeiro. Dan sekarang dia juga jadi podcaster loh. Jadi, ada banyak aspek dari Mas Onad. Hai! Hai! Halo Karina. Karina. Kamu bisa call you Karina ya? My name is Karina. Tapi kalo disitu dia gue dipanggilnya Kai. Sebenernya di mana-mana mereka panggil gue Kai. Oh Kai Kai. Hai Kai. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yes. How are you? Kayaknya lagi sibuk banget. I see that studio. And I know that studio. Are you recording a podcast right now? Yes. Gua tuh juga kadang-kadang suka bingung tau nggak sih Kai. Gua tuh apa sih? Ya. Gua tuh apa sih? Jadi, tema hari ini adalah exploring the other side. How are different sides? Ya kan? Oke. Berapa sih different sides dari seorang Onad? Oke, oke, oke. Ada berapa ya? Ada. I'm everything. Gua juga bingung kayak. Cuman basic-nya gua di musik. Gua nggak pernah tau kalo gua tuh selain musik bisa apalagi ya. Tiba-tiba gua bermain sama satu lingkungan per DJ-an nih. Iya. And then gua nonton satu dua temen gue. Ada dulu tuh kalo lo inget namanya Midnight Quickie. Oke. Gua lagi suka ngumpul sama geng itu. Terus tiba-tiba kayak, anjing jadi DJ enak gila ya. Kayak, you get the girls. No crown. And then you get the money, right? Iya. Itu berbeda. Emang. Emang. Gua udah bilang. Because the metal scene is completely different. Dan kalo menurut gua ya sebagai metal head. It's a very idealistic scene. It's very hard to pull yourself out there. Makanya dari soal dari metal band. Sekarang lo bisa jadi segala macem. How did you explore? Dan kayaknya I'm just gonna let us go. Ternyata dunia ini tuh besar gitu. Yes. Oh oke. Em. Karena. I'm leaving the drugs man. Ya serius, serius, serius. Jadi. Begitu gua. Berada di suatu metal scene band. And then. Terus gua juga memutusin buat masuk ke industri TV. Karena gua punya lagu Biarlah. Kalo inget tuh gua masuk di inbox dasyat. And then gua kira itu jalur hidup gua. And then you know. I'm fucked up with the drugs. And then. Gua buntu aja. Mungkin sebenernya kesempatan itu. Udah pernah ada. Pada masa itu. Hmm. Tapi maybe. Cause I'm fucked up. Dan gua ga jelas. Gua ngerasa mungkin kesempatan itu. Sebenernya selalu datang sih. Tinggal. Lu tangkep aja. Pada saatnya boro-boro. Mau nangkep. Sober aja susah gitu kan. Terus. I'm struggling gitu kan. Apalagi liat. I'm struggling. I'm struggling. Tiba-tiba kayak itu. Hmm. Gua cabut. Itu gua cabut aja. Gua bisa sampe lupa. Tiba-tiba gua kayak. Masuk ke dark hole gitu. Yang kayak ga jelas. Lingkungan gua ga jelas. Orangnya ga jelas. Abis itu gua kelamaan disitu. Mulai-mulai gua berpikir. Gua tuh ngapain ya. Itu gua mulai ngaca tuh ngomong sendiri. Gua tuh ngapain ya. Dari dulu tuh gua nge-ban. Terus. Kayaknya misalnya gua lakuin cuman ini deh. Hmm. Abis itu gua ketemu sama temen-temen gua dari Minat Quicky. Hmm. And then kayaknya oke. Kayaknya. Gua bakal jadi DJ. Gua harus belajar. Akhirnya gua ngambil course sebentar. Being a DJ. Yang ternyata menurut gua tidak segampang itu. Hmm. Apalagi dengan crowd Indonesia menurut gua beda-beda banget. Kadang yang gua lagi dari DJ adalah. Oh ternyata dalam satu jam set lu. Lu bisa mainin semuanya ya. Lu bisa mainin metal. Lu bisa mainin koprok. Lu bisa mainin trends, techno, anything you want. Makanya gua jatuh cinta banget. Nah. Setelah itu. Tiba-tiba. Out of nowhere. Gua tuh. Diundang di Tonight Show. Oh. Yes. Itu kayak titik permulaan. Semua orang tau kayak. Eh dia lucu ya gitu. Padahal gua gak pernah tau gua lucu. Gua. Gua gak tau. Tiba-tiba yaudah si Net TV bilang. Kayak oke. Kita kebetulan NZ waktu itu lagi. Lagi ke Jepang kalo gak salah deh. Hmm. Jadi kita kontak orang itu deh. 7-8 episode. Tiba-tiba kayak. Oh. Banyak komen. Eh ini orang lucu deh. Ini orang tuh. Bertalenta jadi host. Padahal kagaknya. Gua tuh I'm just lucky bastard aja. Oh yaudah tiba-tiba gua lucu, 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 lucu. Dari situ kayak. Eh gua ekspor kali ya dunia ini. Gak lama dari situ. Vincent Desta bikin film Pretty Boys. Kita juga kaget banget sambutannya segitu gilanya. Dan waktu itu ada nominasi Piala Maya. Yang masuk malah gua gitu. Oh my God. Kok gua bisa acting ya gitu loh. Udah. Abis dari situ kayak. Tiba-tiba jalan kebuka, 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 kebuka. Dan. Sampai gua sekarang bingung gua tuh apa ya. Kenapa gua. Kenapa gua bisa jadi ada film, ada musik. Ternyata mungkin emang gua cinta sama dunia entertain aja sih. Karena gua tuh. Gua suka sih. Gua gak pernah ngotak-otak. Oke kalo anak band. Gak boleh jadi podcaster. Atau. Gak boleh main Youtube. Atau lu tau gak sih ada anak band yang kayak gitu. Atau. Suka gengsi kan. Suka gengsi kan. Suka gengsi kan. Setelah gua pikir-pikir kayak. Enggak sih gua bakal ambil apapun yang gua bisa aja sih. Gak tau. Kalo menurut gue sih. Setiap hal itu seharusnya menjadi seperti itu seharusnya. Gitu kan. Karena kadang-kadang. Dari kita. Industri ini. Gitu kan. Gitu kan. Kayak. Satu hari kita bisa disini. Dua hari kemudian kita bisa di pintu. Atau berada di tempat yang berbeda banget. Gitu kan. Iya. Is that one of the things yang sekarang. Lu malah jadi suka gitu lu. Dari apa yang. Semua yang lu lakuin sekarang gitu. Karena. Pokoknya kehidupan lu jadi vibrant banget. Dari mungkin dua yang itu-itu aja. Yes. Ah. Susah banget jawabnya ya. Gua juga gak pernah tau lagi bisa jawabnya gimana. Well. Hmm. Kayaknya gua cuman lakuin aja deh. Kayaknya gua juga. I don't know. It just happen lagi gua. Gua. Gua gak pernah merencanakan. Gua gak pernah. Gua gak pernah. I'm just doing. Ya. I'm just doing. Oke. Dapat film. Do it the best. Oke. Bikin Leong pake lagu ini. Do it the best. Oke. Ada acara nih. Do it the best. Mungkin. Itu kali ya. Gua. Gua ngerasa banyak menyanyiakan waktu gua di umur. 22 ke 28 tuh gua. I'm fucked up as shit. Jadi mungkin setelah gua umur 30. Kayak. Ini kayaknya apapun yang gua lakuin harus the best deh. Kalo gak terlambat. Itu doang yang gua pikirin. Sebelum menua. Dan. Kan orang makin menua makin mager ya anehnya. Bukan makin. Tapi lu makin mager gak sekarang? Bukannya kayaknya gua kesannya nih. Sekarang lu lagi awake- awake ya nih. Gua paksain. Hahaha. Tapi magernya udah mulai nih. Iya. Tapi maksud gua seandainya ini gua lakuin. Makanya gua tuh punya message buat anak muda deh. Sayang banget deh kalo lu tuh di umur. Menurut gua usia produktif kan 22 sampai 28 tuh. Entah psikis entah fisik tuh lagi oke banget. Yes. Oke kita gak mau tidur. Mau kerja ayo. Sekarang tuh udah mulai ada pegelimunya. Cuman itu. Karena. Ada perubahan yang gak bakal gua. Gak bakal gua lepas lagi sih. Kalo udah kesempatan. Gua ambil apapun itu selama gua suka. Like podcast this. Kayak gua tuh sekarang lagi ya. Ada podcast ya. Gua gak tau apa-apa tentang podcast shit man. Gua gak tau. Tapi ya. Gua belajar. Gua buat yang terbaik aja sih. But you know what. As long as you enjoy it. What's there to it ya. Karena kalo ini. If you enjoy it. Dan lu merasa sangat. Lu merasa bisa memberikan energi lu sepenuhnya. So. Pasti kan kerasa. Itu justru yang penting kan. Itu penting banget sih. Itu penting banget sih. Itu penting banget sih. Dan entah kenapa gua suka semuanya lagi. Gua suka aktor. Singer. Komedian. Podcast. Gua semua bro. Gua setuju. Gua setuju. Pernah ada yang. Pernah ada yang nanya sama gue. Karena gua kan juga. Berkecimpungan di banyak hal lah ya. Kesibukan. Dan ya. Do you ever choose one. Dan gue. Ada banyak orang yang. Yang selalu bilang. You have to choose one. Fokus on one gitu. Tapi gua akhirnya. Gua bilang nih. Correct me if I'm wrong. Or. Tell me if you agree with me. Karena gue sangat enjoy. Dengan semua kesembukaan gue. And everything I do. Makes me me. Kalo menurut lu gimana? Gua setuju banget sama lu. Tadinya gua juga terbeleng. Gua yang kayak gitu. Okay not fokus sama satu hal. Music, music, music. Tapi kalo kita bisa explore dan. Okay. Kalo buat pengalaman gua ya. Iya. Gua bukan musisi pinter yang kayak. Let's say. Pamungkas. Danila. You know. Dia tuh kayak punya integritas. Apa ya namanya. Yang kayak bener-bener. Oh gua musisi banget. No I'm not. Kalo lu denger suara gua. Suara gua juga jelek kok. Tapi gua laku. So. Pas gua ngaca. Ini gua beneran nih. Kok suara gua jelek. Gua laku ya. Oke. Ternyata mungkin gua tuh tukang tampil ya. Ah. I can entertain people. Yes. Oh kalo gua dipanggung. Orang ketawa. Banyak yang nyanyi. Oke. Berarti yang gua fokusin bukan suara gua nih. Tapi bagaimana gua menghibur mereka. Hmm. Itu satu. Kedua juga ya. Gua mau explore banget sih. Karena. Yang gua bilang. Gua banyak missing point. Di usia-usia golden age gua yang gua hilang. Kata gua dapet sekarang. Dan gua gak bakal bisa milih sih. Apalagi aktornya. Aduh gila. Gua dapet ilmu banyak banget sih. Karena kalo musik kan ya. Menurut gua nih ya. Hmm. Lu bikin lagu. Iya. Lu nyanyi. Everybody love it. Gitu loh. Nah. Begitu gua masuk ke industri film. Kayak gua tiba-tiba jadi nobody. Lu punya bos seterah darah. Lu punya temen main yang harus lu hargain. Which is it. Gua gak dapet di musik. Di musik ya. Lu mau. Pas manggung mabok. Lu lupa lirik. Semua orang suka aja sama lu. Begitu gua masuk ke film. Kayak. Lu gak bisa gitu sih. Natso gua banyak banget belajar. Even podcast gua atau bintang tamu. Gua bisa belajar banyak. Oh ada ya orang begini. Oh ada ya. Orang seaneh. Alitaher gitu misalnya. Ada loh. Ada gitu loh. Nyata. Lu ngerti gak sih? Ngerti banget. Ngerti banget. Ngerti kan lu kan. Kayak aneh banget. Jadi gua banyak belajar kehidupan sih. Walaupun podcastnya tuh kayaknya gak penting ya. Cuman buat sikis gua penting sih. Ini orang aneh deh gitu. Tapi dalam hatinya. Ih gimana keren deh. Oh lu nyampe sih loh. Maksud gua banyak ilmu. Yang tadinya gua gak pernah kepikiran. Gitu sih Kay. Gua gak tau tentang lu. Tidak. Tidak. Gua merasa. Gua merasa. Gua merasa yang sama. Gitu. Karena. Gua selalu merasa. This is the most dangerous part. Di saat. Kita mungkin. Di awal-awal gitu kan. Kita idealis. Kita terlalu mikir. Orang tuh. Pengen melihat gua seperti apa sih. Gitu kan. Itu di umur-umur segitu tuh kan. Di umur-umur. Iya. Iya. Di awal-awal lu menemukan identitas lu. Sekarang udah sampai 30. Oh iya. No matter what they want. Itu nah. Gua mau nanya nih sama lu. Tentang sedikit. Lu tau lu punya image bad boy. Untuk lu. How important is it. To have a public image. Dan menurut lu persepsi lu. Tentang image lu tuh apa sih. Kayak. To hell orang mau ngomong apa. I'm just me. Iya. Atau lu masih yang kayak. Ya harus gua pikirin dulu kali ya. Because people talk about personal branding so much. That I. Kalo gue ya. Gua merasa kadang-kadang. It puts you in such limited box. Kalo menurut lu gimana. Okay. Personal branding. Or people talking about me. Apapun itu sih. Gua entah kenapa. Justru. Gua ngerasa itu yang menyaring. Menyaring siapa. Itu yang menyaring. Siapa yang suka sama lu sih. Ini kalo yang gua rasain ya. Ya. Begitu gua muncul di TV. Atau di talk show. I'm talking about this. I'm talking about that. Nah. Itu malah lama-lama gua bersyukur. Gua menyaring orang-orang. Yang suka. Let's say gak suka sama gua. 5 juta orang ya. Tapi yang suka sama gua banget. 400 ribu. Itu udah cukup sih. Karena brandingan gua. Memang bukan. Indonesian lovers. Ya. Lu ngerti gak kayak. Gua bukan. Gua bukan kayak. Oh. Dia punya tattoo di muka. Ya emang. Terus. Ya kan. Jadi makin kesaring. Makin kesini. Makin kesini. Makin kesini. Oh. Dia tuh gay gak sih. Gaynya bejong deh. Oh. Lu gak ngerti. So. Fuck off. Lu ngerti gak sih. Gak apa-apa. Gua ngerti. Mungkin di circle lu gak pernah ngeliat orangnya begini ya kan. Mungkin gak pernah. Di circle lu ada orang yang ngomongnya begini. Gaynya begini. Pake tanah penek begini. Jadi. Gua makin kesini. Makin kayak. Gua ngapa dulu sih. Dulu sih. Personal branding yang gua keluarin. Mencari orang siapa yang gak suka sama gua. Atau siapa yang suka. So. Menurut gua itu penting banget sih. Personal branding. Karena. Ya. Kalau itu bukan. Lu ngapa yang lu lakuin ya. Karena gua pernah dilema kayak gitu. Kayak. Ya ya. Kayak. Gua diarahkan nih ya. Ya. Untuk menjadi. Lu mesti kayak begini dong. Biar suka banyak orang. Ah. Enggak sih. Kalau gua gak nyaman. Udah gak nyaman. Gak kemakan. Lagi malah gak dapet. Pasar yang mana nih. Ini menurut gua. Gua punya pasar sendiri aja sih. Dan works menurut gua. How long did it take you to realize that. Wah lama banget. Kayak gua sampe. Sampe gila kayak. Ntar lu deh. Gua ini kan. Gua mau kemana. Udah sampe kayak gitu. Ya. Gua tuh kalo ngomongin keparahan gak sih. Eh. Gua tuh kalo branding begini keparahan gak sih. Padahal ya itu gua lagi. That jokes is me. Nih. Mas gua. Jokes yang gua karirin itu gua. Gak ya pak. Keras untuk apa yang lu lakuin. Gua sih ngerasa ya. Gua kerja keras banget sih. Untuk apa yang gua capek sekarang. Kalo gua pikirin lagi ya. Gua baru inget kemarin gua main film. Wah gua hampir. Gua sampe minta obat perception dari dokter. Cause I'm so stressful gitu loh. Ada satu film judulnya Hello Ghost. Ini gua sekarang promo dikit ya. Ayo. Ayo. Ada satu film judulnya Hello Ghost. Itu tuh di Korea kayak dapet 18 juta penonton. Hmm. Terus mau di remake disini. Terus gua yang main. Dan. Dan kayaknya tuh semua orang gak percaya sama gua gitu loh. Kayaknya dia belum bisa deh. Dia masih baru deh. Gua hampir ke dokter minta obat penenang. Dan. Dan filmnya selesai. Dan gua denger katanya emang belum rilis. Tapi katanya bagus banget. Jadi setelah gua pikir kayak. Emang hidup tuh kerja keras kali ya. Emang kayaknya emang kerja tuh gak ada yang enak deh. Mau kerjaan lu apapun pasti gak enak sih. Tinggal lu enak-enakin aja. Ya. Ya. Menurut gua sih itu sih. Apapun kerja lu enak-enakin aja. Kalo bisa apa itu. Yang lu suka ya. You do it sih. Pasti ada hasilnya. Gak mungkin kerja keras tidak mengeluarkan hasil sih. Menurut gua ya. No I agree completely. Karena. Ya gak sih. Iya. Karena meskipun orang itu ngeliat. Apa yang lu post di sosial media. Atau bagaimana. It looks like life is so easy. Tapi the life of the world. Dude that's bullshit man. Podcast. It's like the real life is so different. And I appreciate you sharing that by the way. Yes yes. Tapi serius deh. Media social is bullshit man. Itu brandingan aja sih sosok. Woiya I'm drunk. Hey I'm happy. Padahal di belakangnya. Dude I'm fucked up. Woiya di belakangnya. Gila gue jam segini. Udah ada ini. Ini ini. Gua tuh sibuk banget. Serius. Gua serius ya. Apalagi. Gua udah berkeluarga ya. Gua paling mahas banget. Dia tau bini gua kayak. Gua benci banget sama dia sih. Kalo gua udah mau kerja. And then dia tuh starting drama yang gak jelas. Terus gua harus ketemu orang kayak. Hai. Padahal gua di rumah abis ribut gede gitu kayak. Media social tuh fake sih kata gua kayak. Ya itu penting lah buat brandingan lu kan. Seolah lu happy. Lu kayak yay I'm good. I'm swag gitu kan. Padahal. You don't know anything about me. Karena kayaknya harus gua jaga di private life gua. Tapi gua rempar ya. Harus happy-happy aja. That's why banyak kesehatan mental yang salah kan. How tough is it for you to deal with that though. Karena banyak orang yang merasa kesulitan banget gitu loh. Untuk bener-bener you know. To differentiate the professional life. Apalagi kita yang kerja di industri entertainment seperti ini gitu kan. Kita harus. Kalo udah ketemu udah harus on. We just have to smile. We just have to be friendly. Apapun. Seaneh-aneh apapun guest podcast kita atau gimana. Ya. Seolah keliatan gitu kan. So. How hard is it for you to balance that. And how do you balance that. Wah it's tough. It's tough. Itu sih menurut gua mana yang lebih tough. Yang mungkin selalu achievement beberapa something yang mau lo achieve. Itu menurut gua next levelnya sih. Gimana lo. Gimana lo. Apa namanya. Gimana lo bisa deal sama itu ya. Iya. Sampai sekarang gua juga belum terlalu bisa deal sih. Kayak. Kayak. I don't know man. Gimana jawabnya. Itu tough banget sih kayak. Karena. Pasti banyak masalah di rumah. Banyak masalah sama ini. Dan tiba-tiba lo mesti deal ketemu orang. Atau. Tiba-tiba lo mesti take main film. Dan harus. Total. Gua dealnya tuh gimana. Mungkin gua dealnya. Gua. Kadang-kadang kalo lagi di mobilnya. Sampai bersyukur aja kali ya. Kayak. Entar dulu deh. Kalo gua ngeluh. Mungkin masih banyak orang-orang yang mengimpikan pekerjaan gua. Ya. Mungkin gua tuh beruntung. Maksud gua. Lu acting juga. Masih baru. Lu nyanyi juga. Nah gua selalu berfikir gitu sih. Eh Nat Nat. Ditahan. Pokoknya give the best. Lu tuh manusia beruntung. Karena masih banyak di luar sana. Mungkin yang mau jadi kayak. Lu gak punya kesempatan aja. Itu yang gua tanemin terus tuh. Jadi mau gua lagi pernah sama bini gua. Atau manajer gua. Kayak. Nah. Pokoknya gua mesti gua buang tuh. Energi tuh gua buang. Karena gua ngerasa yakin. Pasti banyak orang yang gak dapet kesempatan kayak gua aja sih. Bersyukur. 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 Gua selalu ngomong gitu. Nat bersyukur. Ayo. Tau malu dikit. Ayo kerja. Gua gitu mulu. Gua tapi ngomong sendiri. Kay. Sumpah saking gua gilanya. Tapi engga sih. Karena gue mungkin sama. Gue berpikir luar luar. Kalau itu salah. Iya. Karena itu menurut gue salah satu cara. Gimana. Bener-bener. Keep myself safe. Kadang-kadang gua bisa lagi nih. Kalau misalnya gua lagi hektik banget jadwal atau gimana. Itu sama. Karena suami gua masuk ke ruang. Dan gua kayak ngapain sih. Lo ngapain sih? Cantik luar luar. I'm not talking to you. Itu gak gila kan, Cik? Enggak. Gua sempet mikir gua gila, Nyet. Nggak, nggak, nggak. Lo bisa research the more people talk to themselves thinking out loud. Gue lebih suka ngomong thinking out loud, bukan ngomong sendiri. Karena kita secara gak langsung kita berpikir ini kan, berpikir dalam lisan gitu. Kalau menurut gue, as somebody who works and talking, itu menurut gue sangat melatih your brain and mouse connection. So, I just feel like it's a big plus anyway. Thank you, Ken. Testifying banget gak sih? Thank you, Ken. Tapi thank you, thank you. Kayaknya kita harus tukar nomor dan bercerita deh. Boleh, boleh, boleh. Gue butuh orang. Karena hampir semua orang memang, lu gila ya. Gue pernah nih, gue pernah gue lagi shooting, terus tiba-tiba kayak, eh shonat mana, shonat nih. Gue lagi di kamar mandi, terus gue ngomong sendiri. Terus dia kayak ngelak, lu kayak, lu gila ya. Gue jadi malu. That's not crazy, kan? No, it's not crazy. Let the people speak in different ways. I just think orang yang mungkin harus nahan semuanya dan gak meluarkan, tuh kayaknya susah juga. Karena gue ngerasain sendiri kayak gitu. So, man, I think it's completely normal. Don't care about it. Anyway. Thank you. You're welcome. Thank you, Ken. Thank you, Ken. By the way, gue punya satu pertanyaan lagi nih. If you weren't everything that you're doing right now, lu punya side mimpi gak sih? Lu pengen jadi apa? Atau mungkin nanti when you're all retired. Kayaknya gue pengen minum wine aja sama anak gue. And then ngeliat dia gedenya gimana, you know. Terus mungkin udah gak di depan layar kali ya. Oke, mas gue pasti menua. Gue sih pengen ngeliat anak gue tuh bertumbuh di Golden Age ID. Gue gak mau kehilangan itu aja. Lu gak boleh jebur nih, Tong. Gue pengen banget sih ngasih eksperimen itu kayak. kayak Learn from my mistakes. Iya, iya. Learn from my mistakes aja sih. Mau lontar gimana. Itu sih yang gue nikmatin di hari tua. That's my dream. That's my dream. I hope it will it will all go smoothly, hopefully. I'm in for that. Last but not least, ada gak yang pengen lo sampaikan ke semua followers and fans-fans onat yang sekarang lagi nonton? Apa yang gue sampaikan nih? Gue kayak maru terbuh nih. Well, I don't know. Menurut gue hidup dimikmatin aja kali ya. Go have fun. Do what you like. Go have fun. Dan ntar juga datang sendiri sih menurut gue kalau emang udah lo rencanain dengan baik sih menurut gue kerja keras akan membayar semuanya sih. Emang kadang-kadang tuh tie sih kayak lo udah kerja keras gak dapet apa-apa. Wait, wait, wait. Pasti ada tiba-tiba out of nowhere yang gue bilang entah dari God alam semesta pasti akan ngebalas itu sih karena gue ngalamin sendiri kanehan itu. kayak tiba-tiba aja nih si Falcon nawar gue tujuh film harus kelar setahun. Like, what? Nah, gue jadi aktor. Gue tuh dulu mimpi banget ya ada gue tuh di Billboard Bioskop. Wow. Dan sekarang terjadi. Tangko gue tau alesannya gitu. Jadi, pasti ada runtutan kisah hidup lo yang gak perlu lo sesalin tapi itu jadi pembelajaran aja sih. Mungkin itu message gue sih. I love that. And don't pack up with drugs. Don't pack up. Don't pack up with drugs. Stay away from drugs. Guys, stay away. Arna, thank you so much for being with us. Thank you, thank you. Thank you banget loh. Seru banget pembicaraannya. Thank you, ya. Dan semoga lo sukses terus dan dengan semua kesibukan lo makin mendalam. Siapa tau justru pintunya makin banyak lagi yang kebuka. Amen. Thank you. It's happening. Aku sempat hang. Iya, iya. Nggak tau nih kenapa. Okay. Okay, okay. I guess it. There will be more passes of honor that we'll get to see. So, thank you so much for your time. Okay. Thank you. Yes. And to you. Thank you. To you watching right now. Thank you so much for tuning in for another session of Staring Session with T2Day. Jangan lupa untuk follow terus semua social media account kita di YouTube, di Instagram, di Zagram, di T2Day News untuk more sharing sessions with us right here. And of course, all of our programs are on it as well. This was Kai signing off. Bye.